Intro Persaingan perebutan gelar juara Liga Premier Inggris musim ini terasa semakin ketat 3 tim teratas yaitu Liverpool, Manchester City dan juga Arsenal sama-sama tampil konsisten dengan perbedaan jarak hanya 1 poin karena itu, bentrok langsung antara 3 tim akan berpengaruh besar pada peluang mereka memburu gelar akhir pekan ini, Liverpool akan menghadapi ujian berat saat berhadapan dengan Manchester City di pekan ke-28 Liga Inggris namun, Liverpool bakal sedikit diuntungkan karena mereka akan berlaga di depan puluhan ribu sporter mereka sendiri di Anfield Liverpool belum terkalahkan dalam laga kandang pada ajang Liga Inggris musim ini dalam 13 laga kandang Liga Inggris, The Reds mencatatkan 11 kemenangan dan 2 hasil imbang sementara itu, Manchester City yang mulai kembali ke jalur kemenangan mereka juga punya motivasi tinggi untuk mencuri kemenangan sekaligus memberikan pukulan telak pada kondisi mental Liverpool Manchester City tak terkalahkan dalam 20 laga terakhir di semua kompetisi mereka 18 kali menang dan 2 kali seri performa apik itu menjadi modal untuk menghadapi Liverpool di Anfield nanti pertandingan Liverpool vs Manchester City ini akan kick off pada Minggu 10 Maret 2024 duel ini adalah duel yang sangat penting sebab di klasemen, Liverpool dan Manchester City hanya terpisah 1 poin pekan lalu, Liverpool berhasil menang dramatis setelah Darwin Nunes mencetak gol di menit ke-99 dan membawa The Reds meraih 3 poin di markas Nottingham Forest sementara itu, Manchester City menaklukan Manchester United 3-1 di Etihad Stadium sempat tertinggal, sang juara bertahan berbalik menang lewat 2 gol Phil Foden dan 1 gol dari Erling Haaland sebelum duel panas kedua tim, ada beberapa fakta menarik antara Liverpool vs Manchester City pertemuan pertama Manchester City vs Liverpool pada musim ini berakhir imbang dengan skor 1-1 Erling Haaland lebih dulu mencetak gol di menit ke-27 dan kemudian tren Alexander-Arnold bisa mencetak gol balasan di menit ke-80 sejak 10 Desember, Manchester City selalu meraih kemenangan dalam 5 laga tandang yang mereka mainkan di Liga Inggris namun di laga kali ini, Liverpool akan memiliki senjata baru yang menjadi ancaman serius gawang The Citizens ia adalah Darwin Nunes Naluri mencetak gol dari Darwin Nunes belum berhenti bersama dengan Liverpool terbaru, bomber asal Uruguay tersebut menjadi aktor utama dibalik kemenangan telak Liverpool 5-1 atas Sparta Praha Nunes, total sudah mengemas 16 gol dari 39 penampilannya di semua ajang kompetitif musim ini di sisi lawan, Manchester City masih akan mengandalkan Erling Haaland sebagai mesin gol utama mereka kali ini apalagi, Haaland memiliki ambisi untuk membungkam pernyataan pemain Liverpool yang baru-baru ini viral yaitu tren Alexander-Arnold dalam wawancaranya dengan 4-4-2, tren menyebut sukses Liverpool lebih bermakna ketimbang Manchester City Liverpool hanya meraih 7 trofi selama ditangani oleh Klopp, termasuk 1 gelar Liga Inggris dan Liga Champions trofi itu kalah jauh ketimbang Manchester City yang panen gelar sejak dipegang oleh Pep Guardiola total, 24 gelar diraih Manchester City selama 6 tahun terakhir, termasuk keraihan 3 gelar musim lalu menurut tren, City meraih sukses itu karena memang didukung oleh kekuatan finansial tidak seperti Liverpool yang harus menjual dulu sebelum mendatangkan pemain baru Haaland sebagai pilar sukses City musim lalu, menanggapi sinis komentar tren Alexander-Arnold Haaland menilai, tren berkata demikian karena ia tidak pernah merasakan nikmatnya menyapu bersih gelar satu musim tidak masalah jika dia berkata seperti itu saya baru satu tahun disini dan meraih treble, itu luar biasa saya rasa dia tidak tahu bagaimana rasanya, itulah yang saya rasakan musim lalu dan menyenangkan mereka bebas berbicara sesuka hati, atau dia bisa bicara, semuanya saya tidak tahu mengapa dia berkata demikian, tapi saya tidak masalah dengan performa tim yang sama-sama sedang on fire menarik dinantikan pertandingan sengit antara Liverpool melawan Manchester City siapapun pemenang di laga big match kali ini akan menjadi pimpinan kelasmen Liga Inggris dan memperlebar peluang juara sementara jika duel berakhir imbang maka keuntungan akan didapat Arsenal yang akan menghadapi Brentford di hari Minggu Dinihari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.